Direktur utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti meninjau jalannya antrean online di rumah sakit Dharma Yuponorogo. Dalam kesempatan tersebut, dirut BPJS Kesehatan juga menjelaskan terkait rencana menghapus sistem kelas dalam pelayanan jaminan kesehatan nasional JKN tersebut. Artinya, ke depan tidak ada lagi kelas 1, 2, dan 3. Kelas JKN BPJS Kesehatan nantinya menjadi tunggal, yakni kelas standar. Namun saat ini masih dalam tahap uji coba, sehingga peserta JKN masih diberlakukan sistem kelas. Beberapa tadi ada rumah sakit Asia, juga sudah siap, yang layu, yang mulai siap. Saya kira ini bagus sekali. Kalau untuk yang, apa, isu yang diberikan satu kelas itu gimana? Nah, itu harus istilahnya uji coba dulu, ya jelas kita upayakan untuk tidak mengurangi utuh dan bertahap. Sehingga tidak perlu dipusingkan dan tidak perlu digantungkan. Ini rencana menunjukkan apa, dok? Kalau ini baru uji coba. Uji coba. Sekarang masih tetap seperti dulu, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, tetap. Sistem online yang ada di kita, karena memang kita sudah tertekan ketekan BPJS, bisa melewati JKN Mobile, atau pakai yang SIM dari rumah sakit kita, dari SIM ICA. Bisa, ya. Sekarang monggo, mungkin Bapak-Ibu bisa mendownload itu sehingga daftar tidak perlu datang ke sini. Bisa lewat dari rumah. Sudahlah, nyantai di rumah nanti tinggal kelayanan di sini. Sudah itu. Uji coba sudah pernah dilakukan, Pak? Uji coba kami sudah hampir kurang lebih dari minggu ini. Dua minggu. Dua minggu. Iya, awal-awal ternyata banyak yang istilahnya belum terdeteksi, atau istilah dari BPJS namanya anomali ya. Nah, ternyata untuk hari-hari ini kita sudah bisa memantau dan juga kelihatannya ya sudah mendekati, anilah, ya normal, mendekati normal. Diketahui bukan hanya pelayanannya saja yang menjadi tunggal, namun pembiayaan menjadi satu tarif, sehingga pelayanan kesehatan yang sama dirasakan oleh masyarakat.